Perjalanan penuh kesan, serasa kembali menelusuri lorong waktu. Sejarah yang terpendam di perut bumi dalam dinding gua alami. Sarat akan makna dengan simbol-simbol lukisan jaman purba. Eksplorasi situs-situs prasejarah dengan maha karya kehidupan manusia di masa lampau. Seluruhnya dalam rangkaian perjalanan, Journey Way to Explore. Dengan luas 75 ribu hektare, Geopark Karsmarus Pangkep memiliki 440 gua jenis vertikal maupun horizontal. Dan sebagiannya bisa dijelajah oleh wisatawan. Nah, kali ini saya menggunakan kegiatan keving di Gua Solaiman, salah satu gua dari puluhan gua yang ada di Geopark Karsmarus Pangkep. Kegiatan keving memang merupakan wisata minat khusus, jadi harus ada pendamping atau tenaga ahli yang paham betul untuk giren. Nah, kita sudah sampai di mulut Gua Solaiman. Ternyata mulut Gua Solaiman ini tidak sampai 100 meter dari jalan raya. Saya sudah bersama dengan Pak. Pak Indra. Pak Indra ini nanti akan menemui saya untuk eksplorasi di Gua Solaiman. Pak Indra, apa sih yang harus disiapkan dalam kegiatan keving atau eksplorasi gua ini? Untuk saat ini karena medan yang cukup ringan, yaitu hanya vertikal horizontal dan memiliki jarak 800 meter, yang pertama kita gunakan itu adalah helm, agar kepala kita aman dari benturan-benturan serakir dan selamit yang ada di atas. Terus, cover roll baju gua, ya karena kita akan becek-becek dan basah takutnya nanti potorkan bagian dalamnya. Sama sepatu ya? Sepatu, ya. Oke, saya sudah siap semua, saya gunakan agar saya tetap selamat berada di dalam gua. Wah, dari mulut gua, saya langsung menghadapi jalur sempit yang dibatasi dinding gua. Tapi setelahnya, ornamen stalaktit dan stalagmit yang beragam langsung mencuri perhatian saya. Bahkan ada pula stalaktit dan stalagmit yang telah menyambung hingga menjadi tiang gua. Ini bisa bersuara-suara gini, Pak? Ya, isinya kosong, kosong. Oh. Saya juga mengikutan. Lucu juga ya? Wah, jalannya masuk-masuk sini nih. Panjang gua Sulaiman diperkirakan mencapai 1,2 kilometer. Nah, letak gua ini masih berada di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulusaraung. Apa itu, Pak? Ini adalah sedimen dari atas yang menandakan bahwa kita berada di dekat permukaan tanah. Oh, ini tanah ini? Oh, di atas itu ya? Ya. Jadi dindingnya ini persis langsung tanah. Semakin ke dalam, trek yang harus saya jalani tidaklah mudah. Harus berhati-hati dengan langkah kaki. Ya. Kakinya lurus. Oke. Terus. Terus. Oke. Oke. Let it safely. Tidak hanya jalur vertikal, saya juga menemui jalur sempit yang membuat saya harus merunduk saat melewatinya. Semakin jauh ke dalam, persediaan udara pun semakin tipis. Ayo, sumber air sedekat. Wow. Kami melanjutkan perjalanan hingga menemukan Danau Sulaiman. Tiba juga kita di akhir perjalanan. Ini Danau Sulaiman. Danau yang ada di dalam goa. Berujungnya sampai mulut goa di bagian sebaliknya dari bidang masa kita. Cukup dalam. Jadi kita sudah di perjalanan sampai di sini. Luar biasa. Luar biasa. Pesan batu bahkan jumlahnya hingga ribuan. Kita cek ya. Mestarikan benda cagar budaya agar tidak kesilangan jati diri bangsa. Di Taman Prasejarah Leang-Leang ini terdapat dua lukisan batu yang bisa dinikmati pengunjung. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Rustan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Pak Rustan mau ngajak saya untuk melihat rock art yang ada di sini ya Pak ya. Ada banyak jenis ya Pak ya. Kalau di sini ya paling tidak ada dua. Ada dua jenis. Kalau yang untuk di apa? Leang-leang ya? Leang-leang. Kita lesang saja Pak. Itu ada. Di atas itu ya Pak? Yang pigment merah itu. Kepala. Alu menunduk. Sudah. Sudah. Wow. Ini ada dua ya Pak ya? Ada dua. Dia kalau yang kayak begini Pauna agak besar ya di sini kayaknya yang paling bisa kita apresiasin. Terus dari segi ukuran juga salah satu yang paling besar yang di daerah Maros Pangkep. Kalau penggambaran ini, ini kan Pauna Endemic Slowesi, babi rusak. Di Maros Pangkep sendiri sebenarnya tidak umum juga ini gambar jenis ini. Kalau yang cap-cap tangan itu ya itu dominan. Dari 180 buah paling banyak ya cap-cap tangan itu. Tapi kalau yang babi rusak memang agak langka. Lukisan hewan Hasulawesi dan cap tangan manusia purba juga bisa ditemukan di situs Leang Petai. Namun sayang, warna lukisan ini mulai pudar dengan kondisi kars yang sudah terpikir. Nah, saking banyaknya lukisan peninggalan prasejarah di goa yang ada di kawasan Maros ini, ada salah satu penelitian yang membuktikan bahwa yang paling tua ini adalah di Leang Timpuseng. Tiga kilometer gak jauh dari sini. Itu adalah warisan dunia sekitar 40 ribu tahun yang lalu. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaganya? Saya beranjak ke sebuah desa yang memiliki beberapa goa sebagai bukti peninggalan jaman prasejarah. Desa Leang Kobori ini memiliki banyak goa dan juga cerok. Saya akan ketemu sama sekdesnya untuk melihat ada apa di dalam goa tersebut. Ini dengan Pak Sekdes ya? Ya, dengan Pak Sekdes ya. Ini nama goanya apa yang ini, Pak? Ini goa Metanduno. Metanduno, oke. Mau lihat-lihat ya, Bu? Iya. Dalam ya? Ayo, mari. Oke, siap. Wah, ternyata goa ini menyimpan bukti peninggalan prasejarah seperti lukisan di dinding. Ya, ini lukisannya. Dan ini ada beberapa macam lukisan ini. Ini manusia berkuda ini. Oh, manusia berkuda. Berkuda ini ceritanya, ini lagi berburu. Ini lagi berburu karena kita punya leluhur pada saat itu tinggalnya dalam goa. Jadi sumber makanannya itu, makan sehari-hari itu adalah laging-laging binatang. Oke, jadi berburu ya? Jadi ini ada lukisan-lukisan ini menceritakan rivet hidup mereka pada saat itu. Oke, itu kuda kalau yang bawahnya itu apa? Di bawahnya ini, ini anoah. Oh, anoah. Anoah, terus ada rusa. Ada rusa. Ada rusa. Dan ada juga manusia sedang bersilah. Oh, bersilah. Iya, kenapa menunjukkan bersilah itu? Karena mereka pada saat itu hidupnya berkelompok-kelompok. Jadi mereka itu bagaimana caranya mereka itu untuk mempertahankan diri mereka para kelompok-kelompok yang lain. Ini sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum Pak? Ini sudah pernah diteliti oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19, Sulawesi Selatan. Tahun 2019 mereka datang ambil sampel itu bersama pendidik dari Australia sama bersama kepala PCB yang datangkan ke sini. Dan hasilnya itu usia lukisan ini berapa sampai hari ini belum dipublikasikan secara umum lah. Tapi menurut informasi dari kepala BPK itu bahwa usia lukisan ini kira-kira sekitar 63.000 tahun yang lalu. Oh, sudah lama sekali begitu ya. Iya, sudah lama sekali, Bu. Sesuai dengan namanya, Metanduno memiliki arti hewan bertanduk. Sehingga banyak lukisan hewan di kuah ini. Selanjutnya, saya pun diajak Pak Sekdes untuk melihat liang kobori yang masih berada dalam satu kawasan. Jadi yang membedakan buah ini dengan Metanduno apa? Ya, salah satunya adalah ini. Ini terwongan ini. Ini masuk ke dalam ini. Dan ini tembus ke sebelah sana. Jadi dilewat di sini. Jadi dalam ini ada ruang luas lagi dalam ini. Jadi setiap pengunjung itu, setiap pengunjung bisa juga kita arahkan ke sini supaya melihat-lihat tentang keadaan dalam goa ini. Jadi ini memang menurut keyakinan Leluhur dan memang kita. Dan ini sebagai tempat kerajaan mereka pada saat itu. Ah, kerajaan purbakala. Iya, kerajaan purbakala. Dan di dalam sana ada ruang khusus itu. Di situ ada ruang khusus sangat dan luas juga. Dan di situ kebanyakan masyarakat-masyarakat juga tempat rituas-rituas mereka pada saat itu. Meminta keberkahan, keselamatan. Masuk ke area dalam goa. Kami harus melewati jalur yang sempit terlebih dahulu. Ini tidak ada lukisan. Tetapi sesuai dengan kepercayaan animo yang kita leluhur bahwa di dalam itu sebagai tempat perlindungan, tempat ritual untuk yang sering dilakukan sekarang ini. Karena memang seperti apa yang saya ceritakan tadi bahwa ini adalah tempat kerajaan mereka pada saat itu. Beginilah suasana ruang bawah tanah liang kobori. Hanya dinding batuan megah yang memiliki lubang-lubang. Dari titik kami berada ini, travelers dapat kembali berjalan sekitar 50 meter untuk menemukan titik luar yang berbeda. Kembali ke area luar goa. Masih terdapat banyak lukisan purba kalah loh, travelers. Menurut warga setempat, liang kobori memiliki arti goa berlukis. Wah, disini lukisannya lebih kecil-kecil ya Pak ya? Iya, lebih kecil-kecil lukisannya. Ini perahu. Iya, ini perahu yang beda sendiri ya. Iya, perahu. Ini saya ngeliat kayak laba-laba bukan ya Pak? Yang sana memang itu semacam simbol ya. Oh simbol. Simbol. Tapi seperti apa itu menandakan apa, kita juga belum tahu juga mungkin. Ahlinya lah yang lebih tahu lah ya. Untuk membuat lukisan tersebut, manusia prasejarah menggunakan racikan seperti tanah liat, darah hewan, lemak hewan, serta geta pohon. Keberadaan cagar budaya situs mekalitik tidak lepas dari peranan masyarakat suku lore. Sebagai masyarakat asli yang tinggal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Menurut catatan para peneliti, sekitar 400 situs mekalitik tersebar di tiga kawasan di Kabupaten Poso, yakni di Lembah Napu, Lembah Besoa, dan Lembah Bada. Di Lembah Besoa atau masyarakat menyebutnya Lembah Behoa, saya berkenalan dengan Pak Amin. Tokoh adat setempat yang sepanjang masa hidupnya menjaga warisan berharga tradisi lore, termasuk bagaimana hukum adat lore berperan dalam melindungi situs perbakala. Seperti kemarin, ada pengerusakan di Batu Toki. Arcanya diambil, dicuri, dibawa ke palu, sudah sampai di pelabuhan. Tapi masyarakat kejar melalui lembaga adat, dikejar sampai melibatkan polisi. Diambil itu, arca itu dikembalikan di sini. Sehingga pelakunya itu disangsi sangat berat ya. Lima ekor sapi, dia bayar itu, dia punya kesalahan itu. Saya asik berbincang dengan Pak Amin di bawah buho atau lumbung padi milik masyarakat suku lore. Selain menjadi tempat masak atau dapur dengan tungku perapian di tengah, tempat ini memang biasanya dijadikan sebagai tempat mogombo atau tempat musyawarah adat dilakukan. Jadi setiap rumah adat Tambi itu harus ada buho-nya karena tempat menyimpan padi. Jadi dibaratkan sebagai suami-istri. Kalau Tambi itu suami, buho ini istrinya. Sepasang ya? Ya, sepasang. Makanya di ujung tangga itu ada gambar di sana wajah laki, di sini wajah perempuan di ujung tangga itu. Ini dia traveler, tampilan depan dari Tambi, rumah adat suku lore dan buho atau lumbung padinya. Menarik sekali, saya berkesempatan masuk dan melihat langsung interior bangunan rumah Tambi, warisan asli dari ratusan tahun lalu yang tersisa hanya satu-satunya di lembah besoa ini. Travelers, saya masih bersama Pak Iksam mengunjungi situs megalitik lainnya. Kali ini kami ke situs megalitik Pokekea. Ini apa Pak? Situs? Ini salah satu tinggalan megalitik yang khas dan unik di situs Pokekea ini. Namanya kalamba. Ini kalamba juga ya? Masih jenis kalamba. Pak, ini kalau kita lihat motifnya wajah ya Pak ya? Ya, benar. Jadi di sekeliling wadah kalamba ini terdapat delapan rangam hias menyerupai wajah manusia. Delapan melingkar di kalamba ini. Maknanya apa Pak? Diasumsikan itu sebagai penjaga di delapan arah mata angin supaya bisa memberkati kehidupan masyarakat di masyarakat. Kalau kita lihat situs megalitik di poso ini kan luar biasa banyak melimpah begitu di berbagai tempat. Di lembah napu sebelumnya, di besoa juga. Maknanya apa Pak melihat adanya situs-situs megalitik ini? Pertama nilai akademis. Jadi tinggalan megalitik yang ada di Sules Tengah atau di luar ini menjadi kajian multidisiplin ilmu. Yang kedua itu nilai strategis. Nah masyarakat di masa lampu sudah mengenal sistem gotong royong dalam membangun monumen-monumen megalit. Nah itu bisa kita ambil pelajaran. Nilai gotong royong itu bisa diterapkan hingga kehidupan sekarang ini. Atau integrasi antar suku bangsa dalam gotong royong. Nah nilai yang ketiga adalah nilai ekonomis. Adalah pemanfaatan seluas-luasnya tinggalan megalit untuk pembangunan. Atau ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Apakah bisa kita katakan bahwa peradaban tertua di Indonesia di Sulesi? Ya benar. Jadi dengan adanya tinggalan megalit yang seperti kita lihat sekarang ini itu menjadi bukti bahwa kehidupan masyarakat yang ada di Lorya atau Sules Tengah Atau di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman prasejarah. Dan mereka sudah mempunyai pengetahuan yang sangat maju dan organisasi penggerahan masa yang sangat besar. Jadi mereka sudah punya teknologi yang sangat berkembang. Dan itu bisa mengarah kepada bukan lagi istilah kebudayaan tapi peradaban. Karena beberapa studi mengatakan bahwa tinggalan megalit yang ada di Sules Tengah itu bagian dari perjalanan migrasi suku-suku bangsa di Asia Pasifik. Dan kita bangga. Nah kita ya seperti itu. Harus bangga dengan tinggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Situs POKEKEA menjadi salah satu situs yang memiliki ragam artefak paling lengkap. Beberapa kalamba yang ada di sini memiliki ragam hias bernilai seni tinggi. Hanya golongan berserata sosial tinggi saja yang memiliki ragam hias di kalamba atau makam mereka. Hiasan yang menarik salah satunya adalah yang menampilkan makaka Sulawesi. Selain kalamba ada juga dolmen atau meja patu makam. Dan beberapa arca menhir atau patung patu. Sementara itu ada juga arca menhir dengan bentuk serupa di lembah Besoa. Yakni arca menhir tadulaku. Arca ini dipercaya merupakan penggambaran panglima perang di masa megalitiku. Arca arca menhir ini merupakan situs-situs yang paling sering dikunjungi wisatawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.